Seorang perempuan yatim Dia buka jasa doa dengan tarif 50 ribu per doa Sorry, tolong-tolong gue dikasih enlightenment dulu Kalau di Di ajaran agama itu Lu kan pasti ngerti ya Doa anak yatim ini se-powerful apa? Lebih bisa untuk dikabulin Kalau gak salah Kenapa dia gak berdoa untuk dirinya sendiri aja? Ya pasti dia udah melakukan juga Gini loh Kok sampe harus buka jasa gitu? Misalnya kalau memang itu se-powerful itu Kita kan harus yakin dong Saat kita mau bayar dia Apa yang akan kita dapet? Apakah pasti ampuh gitu ya? Exactly, harusnya dia bilang dong Saya sudah coba bikin Misalnya gini, saya anak yatim Saya buka jasa untuk doa Sah kalau yang mau pake jasanya nanya Seberapa ampuh doa lo? Iya dong, karena kita mau ngeluarin duit Seberapa ampuh doa lo? Dia harus kasih jasa Ampuh kok, bapak saya hidup lagi Ampuh kok, bapak saya hidup lagi? Sampai jumpa di situasi ya Sampai jumpa di situasi ya